... Sudarlun Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli Banda Aceh mengungkapkan bahwa pihaknya belum menemukan adanya indikasi praktik manipolitik dari para peserta pemilu 2019 saat melakukan kampanye. Ketua Panwasli Banda Aceh Afrida SI mengatakan selama ini dalam sehari ada lima titik kampanye tatap muka yang dilakukan caleg di berbagai tempat. Setiap kampanye itu jelasnya selalu dipantau oleh tim pengawas. Kofi, baju, stiker, kopi, kalender yang harganya di bawah Rp60.000. Kalau yang my god, yang TSM, istilahnya struktur, sistemannya struktur itu sampai dengan sekarang kita belum terbukti. Ini melaporkan, ini tidak ada yang melaporkan, hanya melaporkan TLA-TLA, yaitu tidak ada, saksi itu tidak ada. Karena prosedurnya memang, karena prosedurnya ketika memang ada indikasi itu, silakan pelapor itu untuk kantor PANWAS untuk mengisi form. Tapi sebagai informasi awal, boleh melalui WIA, tapi nanti harus resmi, secara resmi, dan harus datang ke kantor. Nanti ada petugas kita yang memberikan arahan bagaimana prosedur pelaporan. Sampai masa ini belum ada, seperti itu. Kunjungan PANWASLI BANDA ACE ke kantor Serambi Indonesia disambut langsung oleh Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M. Ali, dan Manajer Iklan Hari Teguh Patria. Dari BANDA ACE, Budi Patria, Serambion TV